Belajar nama-nama hewan yang hidup di laut. Ini adalah gurita. Gurita biasanya hidup dengan cara menempel dan bergerak di bagian dasar perairan. Satwa ini juga mulai beraktivitas pada malam hari atau nocturnal. Ini adalah hiu harimau. Hiu ini banyak ditemukan di samudera tropis dan hangat, terutama di sekitar pulau di tengah pasifik. Hiu harimau adalah pemburu soliter dan berburu di malam hari. Ini adalah guitar fish. Guitar fish adalah pengumpan bawah yang mengubur diri dalam lumpur atau pasir, dan memakan cacing, kepiting, dan kerang. Ini adalah paus bungkuk. Hewan laut ini memiliki badan yang besar, tetapi tidak mempunyai gigi. Mereka senang melompat ke udara sambil mengibaskan ekornya. Ini adalah kepiting. Ciri khas yang dimiliki bangsa kepiting adalah karapas berbentuk pipih atau agak cembung dan berbentuk heksagonal atau agak persegi. Ini adalah ikan kepe-kepe. Ikan kepe-kepe adalah ikan laut tropis yang berwarna mencolok dan ditemukan di terumbu karang di laut. Ini adalah blue box fish. Ikan ini tidak aman untuk terumbu karang karena mereka akan memakan invertebrata dan mungkin menggigit karang saat mencari makanan. Ini adalah ikan tuna. Ikan tuna memiliki bentuk tubuh yang sedikit banyak mirip dengan torpedo, disebut fusiform, sedikit memipih di sisinya, dan dengan moncong meruncing. Ini adalah hiu paus. Sebagai pemakan plankton, yang memperoleh mangsanya dengan menyaring air laut, hiu paus memiliki mulut yang berukuran besar hingga selebar 15 meter. Ini adalah ikan pari elang. Ikan pari elang biasanya hidup di perairan dangkal dengan terumbu karang dan kedalaman maksimal 80 meter di bawah laut. Ini adalah cumi-cumi. Saat dalam keadaan yang terancam, cumi-cumi akan mengeluarkan tinta hitam dan pekat yang bertujuan untuk melindungi diri dari kejaran musuh. Ini adalah boxfish. Boxfish dikenal dengan tubuh lapis baja dan kaku, dan dalam banyak kasus akan menghambat pergerakan mereka ketika berenang di lautan. Ini adalah penyu. Penyu adalah satwa migran, seringkali bermigrasi dalam jarak ribuan kilometer antara daerah tempat makan dan tempat bertelur. Ini adalah ikan sebelah. Ikan sebelah adalah ikan demersal, dapat ditemukan di dasar samudera di seluruh dunia. Beberapa spesies juga memasuki estuari. Ini adalah hiu gergaji. Hiu gergaji suka makan ikan-ikan yang berukuran sedang atau berbadan lebih kecil dan beberapa jenis crustacea. Ini adalah ikan blueteng. Selain hidup di karang, ikan blueteng juga memanfaatkan ganggang di sekitarnya untuk makanan sehari-hari mereka. Ini adalah football fish. Sesuai dengan namanya, football fish memiliki tubuh yang besar, bulat, atau lonjong yang menyerupai bola. Ini adalah anjing laut. Anjing laut tidak berbahaya. Tapi jika anjing laut merasa terancam atau terprovokasi, mereka dapat menggigit sebagai tindakan membela diri. Ini adalah hiu macan tutul. Hiu macan tutul adalah spesies hoonsar, dalam keluarga triakide. Itu ditemukan di sepanjang pantai Pasifik Amerika Utara. Ini adalah koran angelfish. Ikan ini ditemukan pada kedalaman antara 1 dan 40 meter di terumbu karang terlindung, di mana ia memakan alga, tunicata, dan spons. Ini adalah ikan buntal. Ikan buntal memiliki ciri-ciri tubuh yang panjang dan meruncing, dan ikan buntal tidak mempunyai sisik, tetapi beberapa mempunyai duri. Ini adalah ikan moris. Ikan moris memiliki pola garis-garis vertikal yang terlihat sangat selaras dan cantik. Ini adalah ikan pari. Habitat yang disenangi ikan pari adalah dasar perairan pantai yang dangkal dengan substrat pasir dan lumpur, dekat rataan terumbu karang. Ini adalah penyu belimbing. Penyu belimbing dapat ditemukan di perairan Samudera Hindia, yaitu di bagian Sumatera dan Selatan Jawa, di perairan Laut Cina Selatan. Ini adalah kuda laut. Hewan ini berbeda dengan hewan lain, justru kuda laut jantanlah yang bertugas untuk menjaga telur di dalam tubuhnya hingga waktu melahirkan tiba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!